Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota tv Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam headline news harian poskota Edisi Senin 4 Oktober 2021 Intro Seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Di antaranya pemirsa aliran sungai Cisadane tercemar limbah Yang berasal dari pabrik pengepul plastik bekas di kawasan Serpong, Tangerang, Selatan Baru-baru ini video pencemaran limbah viral di media sosial menunjukkan kondisi sungai Cisadane berubah menjadi merah pekat Diketahui video tersebut sengaja diabadikan oleh warga yang tengah memancing di sekitar lokasi Usut punya usut saat beberapa pemancing mencoba menelusuri asal-muasal cairan warna merah itu Ternyata berasal dari sebuah aktivitas pengepulan plastik bekas yang berada tidak jauh dari tepi sungai Cisadane Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Tato Sudarto, membenarkan adanya pencemaran aliran sungai Cisadane Dan kini pihaknya telah menerjunkan tim guna investigasi lebih lanjut Sementara itu pemirsa, pegiat lingkungan di Tangerang mengecam keras adanya pengepul plastik yang menimbulkan pencemaran Sebab kejadian itu bukanlah pertama kali terjadi Pihaknya meminta pemerintah untuk serius menanggapi persoalan pencemaran tersebut Selanjutnya pemirsa, kami punya informasi kriminal Aksi pencurian terjadi di minimarket di kawasan Depok Pelaku tidak segan-segan naik ke atap toko, kemudian menjembol pelafon untuk masuk Seorang pria bertato, Dendy, 21 tahun, gelagapan setelah aksi pencurian yang dilakukan di minimarket Di Jalan Wadas, Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu Dinihari ke Pergok, salah seorang pegawai Kronologi kejadian bermula saat pelaku mendatangi minimarket sasarannya itu bersama satu rekanya Berinisial R, mengendarai sepeda motor Dendy lalu mengendap-ngendap naik ke atap toko, sementara R menunggu di luar Dendy kemudian bisa menjebol pelafon minimarket untuk turun ke dalam Pada saat itu pun pelaku dengan luasa menggasak sejumlah barang Seperti rokok, susu bayi, kemasan kardus, hingga uang tunai Rp300.000 Selang beberapa menit ia mencoba keluar melalui pintu depan toko dengan cara membobol alias merusak kuncinya Tak disangka saat kunci sudah bisa dijebol, alarm toko ternyata berbunyi kencang mengisyaratkan adanya aksi pencurian Pelaku pun kebingungan karena gagal merusak kunci pintu masuk dan juga rolling door Mendengar suara alarm itu, salah satu pegawai toko Nur Hadi bergegas menghampiri toko dan menghubungi pihak kepolisian Tak berapa lama, polisi dan warga berdatangan Kemudian, Dendy pun dibekuk dan digelandang ke polsek Metro Pancoran Mas Beralih ke berita selanjutnya, pos kota punya kelanjutan serial balita yang menemani jasad neneknya selama 4 hari Saat warga mencoba memanggilnya, ternyata bocah laki-laki itu hanya menjawab nenek sedang tidur Saat warga dan petugas keamanan berteriak memanggil Oli Jehosuna Tampi, 64 tahun dari luar rumah Hanya dibalas dengan jawaban nenek sudah tidur Yang tak lain, berasal dari cucunya yang masih berusia 3 tahun Berdasarkan keterangan komandan regu keamanan, Supandi yang curiga Kemudian mengintip bagian dalam rumah melalui ventilasi jendela Ia melihat balita berinisial J tengah duduk tersipu di lantai depan kamar neneknya dengan tubuh telanjang dan lemas Begitu kagetnya, Supandi yang juga mendapati sang nenek sudah terbujur kaku Di atas ranjangnya dalam kondisi tubuh yang sudah membengkak Tak butuh waktu lama, pintu rumah yang terkunci langsung didobrak Kemudian masuk ke dalam untuk mengevakuasi mayat nenek dan juga cucunya yang sudah lemah tidak berdaya Kini pemirsa balita laki-laki tersebut sudah dibawa ke puskesmas kecamatan Kelapa Gading untuk diberikan tindakan medis Dimana nantinya korban akan dirawat oleh tantenya karena ibu dan neneknya sudah meninggal Sementara sang ayah sudah hilang kontak karena berada di luar negeri Itulah tadi pemirsa sejumlah informasi menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya tidak sabar imita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi Terima kasih atas dukungan Anda